Al-Fatihah Kebanyaknya orang tertipu Kalau bicara tentang sujud rogok Masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah Melahirkan lima anaknya, na'udzubillah Modelnya, model imam Mujil jubah, kelihatannya khusuk, mulutnya Dikir, solawatan, akan tapi dia dolem kepada istrinya Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum khairukum Nabi mengatakan, kalau kamu baik Sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik Kepada keluarganya, aku baik kepada keluarga ku Kurang apa Ini loh, ada model manusia semacam itu Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah Tapi istrinya dicaji dan diolak Dan sebagainya, na'udzubillah Tolong sadar, hei amba Allah Kami harus sedikit keras semacam ini, karena apa? Dia tertipu, kalau tidak dibeginikan Mungkin dia terus terlena, dipikir dia sudah Kayak wali, di depan manusia wali Di dalam keluarganya menjadi syaitan Di depan manusia wali Disanjung, dia hebat Dimumuliakan, tapi dengan istrinya dia adalah Menjadi penyakit Tidak begitu, hei hal iman Nabi Kherukum, kherukum li ahli Paling baik di antara kalian yang bisa baik kepada keluarganya Wa anna, kherukum li ahli Aku paling baik di antara keluarga Kepada keluarga ku Nabi ngasih contoh kok Sadar deh, tidak usah gaya begitu-begitu anda Anggap saja, hei amba Allah Anda cukup sholat lima waktu saja Puasa Ramadan saja Bayar zakat, kalau sudah wajib, haji sekali saja Anda baik dengan istri dan anak-anak sorga nanti Ini bikin sedih kadang Ada sebagian istri kebalikannya Istri, masya Allah Kalau sudah sholat, masya Allah Zikir, tidak pernah berhenti Quran, bolak-malik Bolak-malik Tapi kalau ngomong sama suaminya, keluar taringnya Tidak begitu, hei amba Allah Dengar Senyumu kepada istrimu juga bagian daripada ibadah Yang bisa mengalahkan daripada ibadah sunnah yang lainnya Pengabdianmu kepada suamimu, wahai istri Itu adalah mengalahkan ibadah sunnah yang lainnya Hidup perlu indah Karena kita perlu menekankan makna ini Karena dalam rumah, tangga kalau baik, anak akan tubuh baik Sampai tadi dengar mukul istrinya di depan anaknya Itu mengajari anaknya Dia mengajarkan kepada anaknya untuk membencinya Biarpun dia kelihatan alisut Jadi bahan ketawaan untuk anaknya Abah gayanya sholat Sama ibu seperti itu Ini perlu terkesek begini Sudahlah Ibadah itu bukan aksen Ibadah itu hakikat Bukan depan orang Masya Allah sampai di rumah Serigalah Tidak seperti itu ya Semoga mendengar Kalau memang betul itu kejadiannya Sadarlah hai hamba yang ahli sujud Ahli sholawat dan sebagainya Anda mau mendapatkan syafaat nabi Anda bikin kecewa umat nabi kok Syafaat nabi Wasiat nabi khusus istri Anda setelantarkan Atau sebaliknya istri kurang ajar sama suami Ini banyak ini Yang ngadu kepada kita ada Istri masya istri saya bu ya Kalau sudah mengaji-ngaji ini full Tapi masya Allah Lesanya begitu Ingat suatu ketika ada orang datang Nabi Rasulullah Ada seorang ahli ibadah Perempuan banyak sholat Banyak ibadah ini Tidak pernah putus Cuma dia suka nyakiti tetangga Dengan lesanya Nabi mengatakanlah Khairafia Tidak ada baiknya wanita tersebut Indah min ahlin nari Dia termasuk kulungan in raka Tolong ya Baik kepada Allah Baik kepada semua manusia Itu keindahan Kok bisa Istri yang melahirkannya dipukul Tidak masuk akal Laki-laki baik Tidak akan memukul istrinya Biarpun istrinya layak dipukul Dengar hekom lagi Perempuan yang baik Tidak akan mencaci istri Suaminya Biarpun suaminya layak Dicaci Kita ingin hidup indah Bukan caci maki Bukan Allah-Allah Ini manggil istrinya binatang Kemudian di sisi lain Kita juga harus koreksi Kenapa kok suami marah Semacam itu Atau mungkin istri yang tidak benar Mungkin juga Tapi ingat jangan sampai jadi alasan suami untuk Ah ini Memang istri sampai gitu Biarpun istri ingat Istri biarpun layak Dipukul Tidak pantas seorang laki-laki memukul Cuman ini kita ajari koreksi diri Bisa saja seorang suami mudah marah Dan sebagainya Karena layaknya seorang istri Karena tidak baiknya seorang istri Dan seharusnya Tapi kita tidak perlu ngoreksi ke situ dulu Kita koreksi diri Aku sebagai seorang suami Aku sebagai seorang istri Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton